Puji nama Tuhan, shalom, perkenalkan nama saya Rahmawati, saya biasa disapa dengan panggilan Emma. Ijinkan saya membagi tentang pengalaman saya, bagaimana tentang pergumulan saya, bagaimana saat pergumulan itu saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, jadi ini saya sedikit grogi ya, karena ini adalah video pertama saya setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan ini menjadi video kesaksian saya yang pertama. Ijinkan saya sebelum lanjut jauh ke depan, saya mau membagikan singkat tentang hal terbelakang saya. Saya berasal dari latar belakang saya itu dulu, saya seorang muslim, dan hanya baru saya sendiri saja yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya dibaptis bulan 1, bulan Januari tanggal 26 2020. Belum 2 tahun, dan saya sangat bersuka cita sekali karena bulan ini saya merayakan Natal ke-2 saat saya lahir baru. Saya sungguh bersuka cita sekali. Jadi, pengalaman saya, disini saya hanya mau membagikan pengalaman bagaimana Tuhan menolong saya dalam setiap pergumulan saya. Mungkin nanti saya akan buat video bagaimana perjumpaan saya secara pribadi sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi, kita hidup ini tidak jauh daripada problem. Jadi, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Orang mati saja punya masalah. Masalahnya nanti di akhirat. Hidup kekal di surga atau di neraka. Jadi, setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, saya membaca kitab suci, taurat dan injil, hal kitab. Saya baca itu dan saya baca berulang-ulang. Banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak pengajaran yang tidak saya dapatkan di dalam dunia ini. Saya itu suka baca buku. Banyak buku-buku yang saya baca gitu. Tapi, tidak ada satupun pengajaran yang saya dapat yang luar biasa selain daripada alkitab. Kenapa? Karena hanya alkitab lah. Firman Allah secara langsung. Jadi, setelah saya membaca firman Tuhan itu, saya mengerti gitu. Oh, ternyata mengikut Kristus itu memikul salib. Mengikut Yesus itu tidak mudah. Mengikut Yesus itu menyangkal diri, memikul salib. Akan banyak, setelah membaca firman itu, saya mengerti. Oh, iya. Ya, Tuhan Yesus siapkan saya untuk setiap pergumulan-pergumulannya. Yang saya hadapi. Saya mau hadapi itu semua bersama Tuhan. Karena saya tahu, saat saya, saya tahu di depan bakalan banyak masalah. Tapi, saat saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan mampukan saya untuk melewati itu semua. Jadi, setiap apapun pergumulan yang saya hadapi, saya selalu mengucap syukur. Sebab, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, di dalam kitab ayu berkata, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, yang tidak baik kita tidak mau menerimanya. Ya, saya setelah membaca itu, firman hidup gitu. Firman itu benar-benar luar biasa. Karena setiap saya mengalami pergumulan-pergumulan, firman yang telah saya baca itu hidup gitu. Saya langsung diingatkan, oh iya, apakah saya mau menerima yang baik saja, yang tidak baik saya tidak mau terima. Ya Tuhan, saya bersyukur dengan apapun yang saya pergumulkan, saya akan melihat menjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Jadi, saya, bukan berarti saya senang akan masalah itu, enggak. Jadi, ya saya bersyukur, kenapa? Setiap hal pergumulan berat yang saya berpikir, ya seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Karena saya datang bukan kepada Tuhan yang salah, saya datang kepada Tuhan yang kepadanya tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur mengenal Tuhan yang benar dalam hidup saya. Saya akan membagikan satu hal, banyak hal yang sudah saya alami, yang tidak bisa saya ceritakan dalam video singkat ini, karena durasinya akan panjang kalau saya ceritakan semuanya. Saya cerita satu hal pengalaman saya. Jadi, tiga bulan, tiga bulan yang lalu, eh enggak, maaf, bulan tiga, bulan tiga, bulan Maret, berarti bulan tiga, empat, 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 empat. Sembilan bulan yang lalu saya sakit. Saya kena positif COVID, satu keluarga. Saya positif COVID, setelah lima hari, saya merasakan sakit. Jadi kan begini, kalau kita COVID itu kan dianjurkan untuk olahraga. Jadi, saya olahraga, main bulu tangkis, pagi-pagi dan sore hari. Setelah lima hari, perut saya sakit setelah bangun tidur pagi itu. Saya ini udah pernah melahirkan. Ibu-ibu yang udah pernah melahirkan pasti tahu rasanya seperti apa. Dan pada saat itu, saya merasakan sakitnya lebih sakit daripada melahirkan. Luar biasa sakitnya. Dan saya cuma, saya sampai tidak bisa bergerak. Saya cuma bisa, saking sakitnya saya nangis. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya udah kayak mau meregang nyawa gitu loh. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan saya Tuhan. Angkat sakit penyakit ini Tuhan. Jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa saya. Angsur-angsur, sakit itu sudah mulai. Yang saya rasakan sakit itu sudah mulai berkurang. Setelah berkurang, ada yang menolong saya di rumah dan mengurut saya. Mengurut perut saya kalau bahasa di tempat tinggal saya saat ini itu dikatakan diangkel. Jadi hari-hari peranakan itu diangkat ke atas. Diurut perut saya, dipiles-piles. Saya nggak tahu posisi sakit saya itu apa gitu. Nah, sorenya sakitnya mulai datang lagi dan akhirnya saya ke dokter. Saya di USG, dua tempat saya USG. Dan dua-dua tempat itu mengatakan bahwa saya KET dalam bahasa medisnya itu hamil di luar kandungan. Dan sudah pendarahan di perut. Saya harus dioperasi segera. Malam ini juga harus diopname. Terus besok pagi sudah harus dioperasi. Dokternya bilang begitu. Dokternya. Nggak ada yang mau operasi saya pada saat itu. Saya bergumul sekali. Saya sedih. Kenapa? Antara dokter ke dokter ini membuat saya dilema. Kenapa? Dokter di mana tempat saya USG berkata, Ibu harus segera dioperasi. Sedangkan saya menanyakan dokter-dokter untuk menangani saya untuk dioperasi. Tidak ada yang sanggup untuk operasi saya pada saat itu. Saya sedih begini. Kalau saya tidak segera dioperasi, dokternya bilang saya bisa lewat. Oh, saya pikir itu cukup mengerikan saya dengarnya gitu. Jadi ya, saya pada saat itu mulai stres dengan kata-kata dan situasi yang saya hadapi. Saya mulai tegang. Dan sakit itu datang lagi. Dan saya mulai susah bernafas. Susah bernafas. Istilah kalau baterai itu tinggal satu balok gitu loh. Dan bahasa di tempat tinggal saya itu bedesing namanya di telinga itu. Dan itu kuat sekali. Saya berpikir, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, apakah ini waktunya saya, Tuhan? Apakah seperti ini rasanya mau mati? Saya bilang gitu. Tapi saya tidak takut, Tuhan. Walaupun saya mati, saya tidak takut sebab Engkau menyambut saya di syurga. Walaupun Engkau masih memberikan saya kesempatan, Tuhan. Masih ada keluarga ku yang belum Engkau selamatkan. Masih banyak saudara-saudara ku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan yang jadi selamat. Pakai aku, Tuhan. Saya bilang begitu. Berikan pertolongan, Tuhan. Saya bawa dalam doa. Engkau lihat, Tuhan. Saya bilang, tidak ada dokter yang mau operasi saya, Tuhan. Malah setiap dokter berkata, selesaikan dulu COVID-nya. COVID-nya harus negatif dulu. Baru bisa dioperasi. Bayangin, saudara. Saya posisi pada saat itu baru lima hari setelah dinyatakan positif COVID. Sedangkan untuk membutuhkan waktu untuk negatif itu bisa dua minggu, empat belas hari. Sedangkan saya tidak bisa nunggu selama itu. Saya besoknya juga harus segera dioperasi. Karena sudah pendarahan di perut. Lalu, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong berikan jalan keluar. Kalau memang seandainya Engkau mau selamatkan, buka jalan, Tuhan. Engkau gerakkan hati dokter. Satu dokter saja, Tuhan. Yang mau menerima saya untuk dioperasi. Menangani saya untuk dioperasi. Setelah saya berdoa, tiba-tiba selesai masuk telpon. Dan teman saya yang kerja di rumah sakit berkata, Kak, puji nama Tuhan, Kak. Ada satu dokter yang mau melayani kakak untuk dioperasi. Menangani kakak untuk dioperasi. Saya berpikir, Tuhan, terima kasih Engkau buka jalan. Di situ memberi semangat buat saya. Saya tahu Tuhan berikan jalan buat saya. Tuhan masih mau selamatkan saya. Engkau cerita sampai di rumah sakit. Wah, saya sudah langsung diimpus kanan-kiri. Kabel-kabel terus dikasih oksigen. Saya sudah mulai melihat pandangan saya sudah mulai kabur. Ini desingan di telinga saya semakin kuat. Napas saya sudah tinggal. Aduh, kayak sudah sulit sekali saya penapas. Akhirnya, saya cuma berdoa. Saya angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saat pujian penyembahan saya itu tiba-tiba seperti ada kekuatan yang masuk di dalam kepala saya. Masuk dari kepala sampai ke tubuh saya. Yang memberikan kekuatan bagi tubuh saya tiba-tiba saya. Nafas saya normal. Nafas saya normal kembali. Tubuh saya itu terasa sehat kembali. Dan saya merasakan desing-desing itu gak ada lagi pemandang saya sudah normal kembali. Dan itu mujizat yang luar biasa saya rasakan dalam hidup saya. Saya pada saat itu sudah mau dimasukkan ruang ICU, saudara. Dan setelah merasakan tubuh saya ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saya minta lepaskan oksigen saya. Dan saya bilang, stop. Coba cek saya. Saya sudah merasa sehat. Saya bilang. Saya sudah merasa sehat. Saya bilang. Tuhan sudah sehatkan saya. Tiba-tiba saya dicek semuanya normal. Dan saya dipindahkan di ruangan yang saya ambil. Ruangan normal. Nah setelah itu saya dijadwalkan besok paginya dioperasi oleh dokter yang menangani saya. Dan saya mengambil. Karena saya covid juga posisinya. Tidak boleh ada yang menunggu. Cuma saya mengambil perawat-perawat saja untuk menunggu saya. Nah jadi perawat itu dari sepanjang malam sampai besok pagi untuk menunggu operasi itu. Perawat itu selalu berkomunikasi ternyata sama dokternya. Nah setelah besok pagi. Saya yang sudah puasa. Tiba-tiba dokternya bilang begini. Datang ibu. Karena setelah melihat kondisi ibu. Ibu itu tidak ada merasakan sakit. Jadi kami harus mengambil tindakan lagi untuk memastikan. Apakah benar ibu ini hamil di luar kandungan. Kami harus melakukan tindakan satu kali lagi. Namanya itu doblast fungsi. Pakai alat saudara. Saya tidak mau jelasannya. Itu cukup sakit saudara. Jadi saya bilang kenapa harus mengambil tindakan ini. Nah kebetulan yang perawatnya itu teman saya. Dia bilang begini kak. Kan kakak kan dari masuk ke ruangan ini. Ke ruangan kamar kakak ini. Sampai mau dioperasi. Itu tidak ada rasa sakit. Itu mustahil kak. Karena yang namanya orang hamil di luar kandungan. Apalagi kakak sedang covid. Itu bisa fatal. Itu rata-rata bisa masuk ICU. Dan pasti rasa sakitnya itu tidak akan bisa hilang sampai dia selesai operasi. Wow saya berpikir. Ya saya bersyukur akan itu. Karena saya tahu Tuhan yang menopang semua sakit penyakit saya. Jadi sepanjang memang sepanjang malam itu saya sulit tidur. Saya cuma bisa berdoa. Baca firman Tuhan. Dan itulah yang saya lakukan. Sampai setelah kembali lagi tadi. Setelah saya ambil tindakan terakhir itu. Ternyata hasilnya memang saya dinyatakan positif. KET. Hamil di luar kandungan. Dan sorenya saya dijadwalkan lagi untuk dioperasi. Itu pergumulan juga karena saya dikatakan kakak harus tenang ya. Kakak harus stabil. Nggak boleh stres. Karena nanti bisa pendarahan ini. Katanya bisa pendarahan banyak. Saya bilang saya cuma bawa dalam doa saja Tuhan. Kuatkan saya. Mampukan saya untuk saya dapat dioperat. Menunggu operasi ini dengan keadaan baik. Keadaan normal. Saya bilang begitu. Saya cuma kekuatan saya pada saat itu cuma Tuhan aja. Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri. Aduh. Nggak mampu saya. Nah terus. Setelah saya di. Singkat cerita setelah saya dioperasi. Nah kalau dioperasi itu kan. Gini apa. Apa itu kalau dioperasi itu kan. Di bius tengah ya saya. Di bius tengah. Dari pinggang sampai kaki itu. Mati rasa. Nggak rasa apa-apa. Tapi. Kita sendiri itu kayak masih sadar. Cuman pemandangan aja. Seperti kayak. Gambaran orang yang mau dihipnotis itu. Terus orang. Orang dokter-dokter. Dan perawat-perawat yang berbicara itu. Saya masih dengar gitu. Nah. Tiba-tiba saya dapat penglihatan. Saat saya dioperasi itu. Saya dapat penglihatan. Semuanya putih. Semuanya putih. Tiba-tiba ada sosok yang terang sekali. Dan saya tahu sosok itu. Seperti. Saya nggak berani. Mengatakan itu Tuhan. Saya takut. Tapi saya tahu. Yang saya lihat. Sosok yang memegang tangan saya itu. Adalah sosok. Yang mempunyai kuasa atas. Tubuh jiwa roh saya. Atas hidup saya. Lalu saya katakan. Engkau kah Tuhan. Bawa saya. Karena pada saat itu saya merasakan tenang. Suka cita. Damai secara. Sejahtera yang luar biasa. Lalu. Lalu. Lalu dia berkata seperti ini. Belum saatnya. Masih ada. Pekerjaan yang harus engkau selesaikan. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi saya tahu. Tuhan masih berikan saya kesempatan. Untuk saya melayani Tuhan. Setelah saya. Saya cerita setelah saya dioperasi. Dokter menghampiri saya. Dokter berkata. Ibu. Waktu ibu dioperasi. Ibu cuma berkata. Yesus. Yesus. Saya bilang. Ya dokter. Saya melihat. Seperti. Tuhan. Saya bilang gitu. Ya ibu. Kebetulan dokternya juga. Pengikut Kristus. Dan dokternya bilang. Kalau saya. Boleh selamat. Itu karena. Mujizat Tuhan. Ternyata setelah dioperasi. Saya ketahuan. Punya penyakit lain lagi. Yang ganas. Penyakit yang umur saya. Mungkin nggak bakalan lama lagi. Bayangin. Tidak penyakit. Ternyata saya alami pada saat itu. Saya bersyukur. Kepada Tuhan. Kalau saya. Kalau pun. Dengan cara saya dioperasi. Saya harus mengetahui sakit-penyakit. Itu nggak masalah. Saya dapat mengatasi itu. Dengan saya. Berobat secara dini. Itu kan kalau. Maksudnya. Saya berpikir kalau. Itu saya sempat tidak ketahui. Mungkin hidup saya. Nggak lama lagi. Mungkin bisa seminggu. Atau dua minggu. Atau sebulan. Tapi kalau saya sampai saat ini. Dari saya. Dioperasi. Sudah sembilan bulan. Saya bisa membuat video di sini. Saya bisa bersaksi. Menyatakan kemuliaan. Kebaikan. Mujizat. Pertolongan Tuhan. Dengan keadaan sehat. Itu. Saya mau katakan. Semua karena anugerah Tuhan. Dalam hidup saya. Kebaikan. Tuhan. Belas. Kasihan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan. Dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya suka sedih kalau ingat ini. Jadi. Saya juga mau. Dokter pada saat itu juga bilang. Ibu. Ovariumnya pecah. Ovarium sebelah kanannya harus diangkat. Mungkin. Dari cerita ibu. Katanya. Ibu. Waktu itu. Waktu sakit itu pernah diurut. Jadi. Karena pendarahan itu pecah. Katanya gitu. Ovarium saya. Ofum-ofumnya itu pecah. Dan harus diangkat. Ya. Singkat cerita. Beberapa hari. Setelah saya mendapatkan. Banyak intimidasi iblis yang. Roro jahat itu. Menintimidasi saya. Cuman. Memakai. Firman Allah saya. Firman Allah saja saya dapat. Kuat untuk. Melawan tipu muslihat iblis. Yang ingin membuat saya lemah. Sedih. Nangis. Saya sempat merasakan itu dua hari. Saya nangis. 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 Nangis sedih. Kacau. Pikiran saya mau mati ya dia. Tapi saya bersyukur. Setelah saya membaca firman Tuhan lagi. Saya dikuatkan. Saya berdoa. Saya dikuatkan sama Tuhan. Dan puji Tuhan. Sekarang saya tidak pernah lagi memikirkan sakit penyakit itu. Karena saya tahu. Saya sudah disembuhkan sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa lagi. Waktu saya dioperasi. Kami sedang dalam kondisi tidak punya uang. Tidak punya uang cukup. Karena pekerjaan kami yang lain belum jalan. Karena masalah Covid. PPKM pada saat itu. Pekerjaan semua terhenti. Saya tidak punya uang untuk operasi. Tapi itulah Tuhan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang kepadanya tidak ada yang mustahil. Saya diberikan jalan. Kami diberikan jalan keluar. Sehingga dari biaya semuanya Tuhan sediakan. Tuhan berikan pertolongan dari timur, barat, selatan, utara. Dari penjuruh bumi Tuhan berikan. Jadi. Sebelum saya. Setelah saya menerima Tuhan. Yesus sebagai Tuhan yang jurus selamat saya. Saya membaca firmannya di dalam Alkitab. Saya baca itu berulang-ulang. Saya baca dari awal sampai akhir. Saya ulang lagi. Dan di situ menguatkan saya. Jadi setiap apapun yang saya alami. Saya tahu. Saya akan. Saya tahu Tuhan akan menolong saya. Dari kejadian itu Tuhan menguatkan saya. Tuhan terus proses saya. Tuhan terus bentuk saya. Karena memang saya mau dibentuk sama Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita hidup di dunia ini. Semuanya punya masalah. Satu hal yang mau saya bagikan. Firman Tuhan itu hidup. Setelah saya membaca firman Tuhan itu hidup. Ternyata. Dalam hidup ini. Tuhan itu. Mau kita itu satu. Tuhan mau cuma kita. Tuhan itu. Mau kita itu cuma percaya. Satu aja. Tuhan mau kita percaya aja. Jadi saat kita berdoa. Jangan pernah kita ragu-ragu. Jangan pernah kita. Kita sendiri yang bisa membatalkan doa kita. Jadi saat kita berdoa. Yakin dan percayalah. Sesuai dengan kendaraan Tuhan. Itu terjadi. Makanya karena saya telah membaca kebenaran firman Tuhan. Saya tahu. Oh ini yang tidak boleh. Oh ini yang boleh. Saya gak mau berdoa. Yang untuk keduniawian atau kedagingan. Karena saya tahu. Kalau saya berdoa untuk keduniawian atau kedagingan. Semuanya tidak akan terkabul. Saudara. Semuanya sia-sia. Tapi kalau kita berdoa. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya. Tuhan. Tidak kurang panjang tangannya untuk menolong. Telinganya itu tidak kurang mendengar. Tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Cuman satu yang membatalkan. Yang menghambat dari doa-doa kita itu adalah dosa. Jadi memang. Setiap kehidupan kita. Kita juga harus. Mengampuni orang lain. Karena firman Tuhan berkata. Jika engkau tidak mau mengampuni. Maka Bapamu di syurga juga tidak akan mengampuni engkau. Jadi. Kalau kita tidak mengampuni. Doa kita itu. Misalnya kayak gini ya. Tuhan di syurga. Kita di bumi. Terus. Saat kita tidak mengampuni orang lain. Bapak tidak mengampuni. Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Jadi saat kita berdoa itu. Seperti ada batasan gini loh. Seperti ada batasan. Doa kita itu gak nyampe. Di syurga sini ini gak nyampe. Seperti ada. Penghalang. Saya mau katakan. Kalau ada di hatimu yang belum kau bereskan. Kepahitan kau harus buang itu. Begitu. Jadi. Kalau kita. Misalnya contohnya. Kita berdoa. Tuhan. Tuhan. Saya mau pergi ke sini. Misalnya. Berkati perjalanan saya Tuhan. Tetapi. Di dalam perjalanan kita mikir. Aduh gimana ya. Kalau mobil ini tabrakan. Aduh gimana ya. Kalau pesawat ini jatuh. Engkau masih punya pikiran yang ragu-ragu. Pikiranmu itu bisa terjadi. Itu bisa menjadi celah bagi iblis. Untuk menjadi senjata iblis. Untuk melakukan apa yang kau pikirkan. Jadi. Saat kau berdoa. Saat kita berdoa. Yakin. Jangan pernah ragu-ragu. Tuhan hanya mau kita percaya. Di dalam Yohanes pasal berapa. Saya lupa. Maaf. Tapi ada tercatat. Tuhan hanya mau kita percaya. Untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Itu saja mungkin yang dapat saya bahas. Nah saudara kuning kasih Tuhan. Para pencinta. Jalha Baget. Bagaimana tangkapan Bapak Ibu semua. Setelah kita sama-sama mendengar keseksian tadi. Sangat berbalik ya. Sangat bertolak belakang. Dengan keseksian. Dari pihak mukwalab. Ya. Ketika pihak mukwalab. Orang Kristen. Masuk ke agama sana. Atau meninggalkan Yesus. Maka. Keseksiannya itu selalu menghina. Selalu menjelek-jelekkan imannya yang lama. Selalu mengeluk-melukkan imannya yang lama. Dan ayat Alkitab yang dia kutip itu. Ditafsirkan menurut udelnya. Menurut kemauannya. Menurut pikirannya. Seolah-olah orang itu hebat. Padahal tidak ada apa-apanya. Dia menjadi mukwalab. Dia meninggalkan Kristus. Dia meninggalkan Yesus. Bukan karena dia dapatkan kebenaran. Bukan dia menemukan jalan keselamatan. Bukan dia menemukan jalan kehidupan yang kekal di surga. Tetapi dia menemukan jalan kehidupan. Di dunia ini. Karena ketika dia meninggalkan Yesus. Masuk ke agama satu itu. Dia mendapatkan semua apa yang dia harapkan. Ya. Dia akan populer. Dia bebas menghina. Dia bebas mengolok-ngolok. Dia bebas mencacimaki. Dia bebas mentafsirkan kita orang lain. Dan dia bebas daripada penistan agama saudaraku. Tapi jangan coba-coba. Bila dari agama sana masuk ke agama Kristen. Ya. Dan kita melihat tadi kesaksiannya. Benar-benar kesaksian yang dipimpin oleh kuasa. Ruah Kudus. Oleh kuasa. Ruah kebenaran. Oleh Tuhan. Maka kesaksiannya itu hidup. Dan apa yang dia alami. Itulah yang dia berikan kesaksian. Berbeda sekali dengan teman kita. Dari Kristen. Masuk ke agama itu. Dia meninggalkan kekristianan. Meninggalkan Yesus. Karena kepahitan saudara. Pahitan dengan gereja. Kepahitan dengan pendeta. Dan dia tidak senang dengan teguran segala macam. Dan bila teguran itu. Membuat hatinya terluka. Dan dengan teguran itu. Dia tidak bisa berubah. Maka orang tersebut. Pasti akan menjadi mukalab. Ya. Begitu dia jadi mukalab. Maka hidupnya bukan lagi dipimpin oleh roh kebenaran. Bukan lagi dipimpin oleh roh Kudus. Ruah Hakudes. Bukan lagi dipimpin oleh roh Tuhan. Tapi dipimpin oleh roh agama. Ya. Roh agama. Maka segala sesuatu yang dia lihat. Secara kasat mata. Secara kacamata agama. Yang tidak seiman dengan dia. Bagaimana. Yang tidak seagama dengan dia. Bagaimana. Sudah tidak ada lagi. Mengasihi sesama manusia. Tetapi kasihilah yang seagama. Kasihilah yang seiman. Kasihilah yang. Seakidah. Nah. Sudah tidak ada lagi. Mengasihi sesama. Apalagi mengasihi musuh. Tidak ada Bapak Ibu. Mengasihi musuh. Mendoakan musuh. Itu hanya ada dalam Alkitab. Ajaran lain tidak ada. Ajaran lain itu. Bapak Ibu. Hampir sama dengan ajaran dunia. Engkau mengasihi dan engkau akan dikasihani. Apabila engkau mengasihi dan engkau akan dikasihi. Engkau menyayangi, engkau akan disayangi. Kalau engkau membenci, engkau akan dibenci. Alkitab tidak seperti itu. Sekalipun kita tidak disayang. Sekalipun kita tidak dikasihan. Tidak dikasihi. Sekalipun kita dibenci. Kita harus mengasihi. Kita tidak dikasihi. Kita harus mengasihi. Kita dibenci. Kita harus mengasihi. Kita diolok-olok. Kita harus mengasihi. Kita difitnah. Segala hal yang jelek-jelek ditimpakan kepada kita. Kita juga harus mengasihi. Nah, apalagi. Segala sesuatu yang buruk ditimpakan kepada kita. Kita juga harus mengasihi. Orang memusuhi kita. Kita harus mengasihi. Mendoakan mereka. Nah, ini berbeda sekali dengan ajaran manapun, saudara. Dan saya menemukan itu hanya ada dalam Alkitab. Kasihilah musuh. Mendoakan mereka yang menengah kamu. Kasihilah sesamamu manusia. Sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan kasihilah orang yang seagama dengan kamu. Orang seakidah dengan kamu. Enggak. Sekalipun dia tidak seagama, seakidah dengan kita. Kita harus mengasihi mereka. Dan kasih ini bisa kita terapkan. Apabila kita dekat dengan Tuhan. Dan kita tidak akan dekat dengan Tuhan. Apabila kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan. Maka otomatis kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Maka secara otomatis. Kita pasti bisa mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Tuhan itu kasih, Bapak Ibu. Sifat Tuhan itu kasih. Sifat Tuhan itu pengampun. Sifat Tuhan itu panjang sabar. Bayangkan bila Tuhan tidak panjang sabar. Bayangkan bila Tuhan tidak maha pengampun. Bayangkan apa yang terjadi pada kita. Bila Tuhan tidak maha mengasihi. Apa yang akan terjadi. Nah, makanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Maka sifat-sifat Tuhan itu akan ditransfer kepada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan para pencinta. Saudara mau ikut. Tuhan mau dekat dengan Tuhan. Atau saudara dekat dengan dunia. Pilihan ada pada diri saudara semuanya. Pilihan ada di tangan kita. Bapak Ibu. Saudara tadi sudah melihat bagaimana kesaksiannya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kesaksian tersebut. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan mari kita memberikan komentar yang baik. Komentar yang positif. Bukan komentar yang negatif. Tetapi berikan komentar yang bisa membangun orang lain ketika membaca komentar kita. Bisa membangkitkan semangat orang. Bisa memberikan motivasi kepada orang ketika orang itu membaca komentar kita. Dan satu lagi Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habayit. Dan bawa dalam luar syafaat saudara. Karena hari Selasa nanti saya berangkat ke Sumatera. Mulai dari Lampung. Ke Bandar Lampung. Ke Palembang. Bahkan sampai ke Padang. Nah kalau Tuhan inginkan. Saya dan teman nanti akan berangkat ke Aceh. Bapak Ibu buat dalam luar syafaat. Agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan. Banyak orang dimenangkan. Dan banyak orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka yang sudah unduh dari depan Tuhan. Bisa kembali kepada Tuhan. Yang tidak tahu kebenaran. Mereka bisa mendengar kebenaran daripada apa yang kita sampaikan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki. Aku kepadakan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishib adora Yesuah hamasyih. Beruah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.